Pedang kayu harum, jilip 17 Kalau kami tidak menerima perintah untuk menangkapmu hidup-hidup dan menyerepmu ke depan kaki suhu, tentu sekarang juga pintu membunuhmu Bocah keparat ucapan ini keluar dari mulut Lian Chi Tojin yang juga menggerakkan tangan ke depan, menampar pipi kiri kenghong Plak! Tamparan ini lebih keras lagi, sesuai dengan watak Lian Chi Tojin yang berangasan Apalagi karena tosu ini amat benci kepada Tiang Tojin sehingga kemarahannya dia timpakan kepada anak yang dipungut dan ditolong oleh Tiang Tojin itu Kembali tubuh kenghong terguncang dan dari kedua ujung bibirnya menitik darah Pendeta-pendeta berhati kejam tiba-tiba saja Tan Hun Buye memaki sambil meloncat ke depan Kalian sungguh tidak tahu malu, memukul orang yang sama sekali tidak mau melawan Lian Chi Tojin dan suhengnya mengangkat muka memandang gadis itu Lian Chi Tojin tersenyum dan mengejek Cia kenghong, apakah hengka sudah mewarisi watak matuk keranjang suhumu dan gadis ini menjadi seorang di antara pacarmu Lian Chi Tojin harap jangan bicara sembarangan Nona ini adalah seorang gadis yang terhormat, dia adalah puteri Tan Piao Su dan sama sekali bukan pacar Teo Chu Tosu Bau, mulutmu busuk Tan Hun Hue sudah tidak dapat menahan kemarahannya dan pedangnya sudah diacabut Kemudian secepatnya kilatnya menyerang Lian Chi Tojin Akan tetapi dengan mudahnya Lian Chi Tojin mengelak Tosu ini adalah murid kelima dari ketua Kun Lun Pai Tentu saja merupakan seorang di antara tokoh-tokoh Kun Lun Pai yang termasuk golongan atas Hem, kalau bukan pacar bocah keparat ini, setidaknya tentu matematik musuh yang hendak menyelidiki keadaan Kun Lun Pai Mengakulah, mau apakah kau datang ke wilayah Kun Lun Pai bentak Tosu itu Tosu keparat, Tosu palsu, lihat pedang Tan Hun Hue sudah menyerang kembali dan ternyata gadis ini memiliki ilmu pedang yang cukup lihai Sehingga kembali Lian Chi Tojin terpaksa melompat ke belakang mengelak sambil merabah punggungnya dan di lain saat pedangnya sudah berada di tangan Engkau hendak menggunakan kekerasan Baik, majulah Pada waktu gadis itu menyerang lagi, Lian Chi Tojin sudah menggerakkan pula pedangnya menangkis dan mereka segera bertanding dengan hebat Sute, jangan membunuh orang Sianti Tojin memperingatkan sutenya Hahaha, menghadapi bocah seperti ini, masa perlu membunuhnya, Su Heng? Dia harus ditangkap, mungkin dia mati-mati musuh yang berbahaya Tan Hun Hue boleh jadi lihai dan jarang terdapat seorang gadis muda memiliki keahlian bermain pedang seperti dia Akan tetapi kalau berhadapan dengan seorang tokoh besar Kun Lun Pai seperti Lian Chi Tojin, dia masih kalah jauh Sesudah bertanding mati-matian selama 30 jurus, dalam pertemuan pedang Lian Chi Tojin mengerahkan tenaganya dan gadis itu berteriak kaget Pedangnya terlepas dari pegangan dan sempat ia mengelak, namun tangan kiri Tosu itu telah menotok pundaknya, membuat ia roboh lemas tak dapat berkutik lagi Hahaha, bocah-bocah sekarang banyak yang tak tahu diri, seperti bocah keparat Keng Hong ini dan gadis galak ini Su Heng, keadaan gadis ini sangat mencurigakan, dia datang bersama Keng Hong, siapa tahu di belakangnya ada orang-orang lain Biar diakubawa lebih dulu menghadap Su Hu agar diselidiki Harap Su Heng mengantar Keng Hong ke atas dan menyusul Sian Chi Tojin hanya mengangguk sambil berkata kepada Keng Hong, hayo berdiri dan ikut dengan pintu ke puncak Kun Lun Pai Keng Hong tadi hanya menonton saja ketika Nona Tan bertanding melawan Lian Chi Tojin Hatinya gelisah tidak karuan, akan tetapi bagaimana dia dapat turun tangan melindungi Nona itu atau mencegah Lian Chi Tojin? Bila mana dia melakukan hal ini berarti bahwa dosanya terhadap Kun Lun Pai akan menjadi bertambah Apalagi dia dapat melihat bahwa Tosu itu tidak akan membunuh Tan Hun Buie Dan hanya akan menangkapnya kemudian membawanya ke Kun Lun Pai untuk diselidiki Kalau memang gadis itu tidak bersalah dan benar hanya ingin mencari pusaka di Kiam Kok San Dia percaya akan kebijaksaan para pimpinan Kun Lun Pai yang tentu akan membebaskan gadis itu Akan tetapi pada saat dia hendak bangkit memenuhi permintaan atau perintah Sian Chi Tojin Dan mengerling ke arah Tan Hun Buie yang sudah tertotok Dia melihat Lian Chi Tojin secara kasar dan semelarangan mengempit tubuh gadis itu dan dibawa pergi Pada saat itu dia melihat sinar matelian Chi Tojin dan jantungnya berdebar tidak karuhan Dia berusaha menekan-nekan debar jantungnya Akan tetapi tak berhasil sehingga ketika dia bangkit berdiri Kakinya gemetar serta mukanya menjadi berubah dan keningnya berkerut Melihat hal ini, Sian Chi Tojin mengira bahwa pemuda ini hendak membangkang Ia sudah maklum akan kelihayan bocah ini yang mempunyai ilmu aneh dan pernah mengegerkan Kun Lun Pai Tentu saja dia tidak takut dan merasa dapat mengatasi bocah ini karena dia tahu bahwa kenghang hanya mempunyai tenaga sedot mukjijat itu Sedangkan dalam hal ilmu silat, pemuda ini masih rendah ilmunya Adap pun tentang ilmu sedot itu, sesudah dahulu kenghang mengegerkan Kun Lun Pai Suhunya sudah memberi penjelasan kepada para murid Dan kini sudah tahu bagaimana caranya menolong diri sendiri apabila dia kena disedot Tapi betapapun juga, dia tidak menghendaki pemuda ini membangkang sehingga dia tak usah menggunakan kekerasan Cia Kengkong, mengapa kau? Apakah kau hendak membangkang? Kenghang tadinya memandang ke arah bayangan Lian Chi Tojin yang membawa lari Hun Bue dan kini bayangan itu sudah lenyap di tikungan lereng Ia menghela nafas panjang dan memutar tubuhnya menghadapi Sian Ti Tojin Sian Ti Tojin adalah murid kedua dari Tian Seng Chin Jin ketua Kun Lun Pai Sehingga dalam hal ilmu silat, Tosu ini hanya berada di bawah Suhengnya yang tertua, yaitu Tiang Tojin Totiang, mengapa Totiang membiarkan Lian Chi Tojin membawa pergi Nonatan? Kenapa tidak bersama-sama saja? Hem, engkau lancang sekali Ada sangkut pautnya apakah denganmu? Sute hendak membawa gadis itu lebih dahulu karena menaruh curiga kepadanya Sebenarnya apakah keperluannya berada di tempat ini bersamamu? Totiang, dia itu orang baik-baik, tidak ada kesalahan terhadap Kun Lun Pai Dia sengaja datang ke sini untuk mencari Kim Kok San Apa? Mengapa? Dia adalah puteri dari Tan Piau Su yang dahulu pernah bermusuhan dengan Mendiang Suhu Ada beberapa buah barang berharga milik ayah ibunya yang dirampas Suhu dan dia hendak mencari barang-barang itu Dia sama sekali tidak memiliki maksud buruk terhadap Kun Lun Pai Mengapa ditangkap? Siang Ti Tojin menggelengkan kepala Tidak bermaksud buruk akan tetap tidak menyerang Sute Sudahlah, kalau memang dia tak bersalah, tentu akan dibebaskan kembali Mari kita naik menghadap Suhu dan jangan banyak tingkah agar Pinto tidak perlu menggunakan kekerasan terhadapmu Keng Hang menghela nafas panjang dan melangkah pergi diikuti kakek itu dari belakang Akan tetapi baru beberapa ratus langkah, dia berhenti lagi Totiang, kenapa kau berhenti? Hayo jalan terus Totiang, hati saya merasa tidak enak sekali Amat berbahaya nonatan dibawa pergi Lian Chi Tojin Tidakkah Totiang dapat melihat betapa tadi sinar matel Lian Chi Tojin berapi-api? Apakah patut dia mengempi tubuh seorang gadis? Lebih baik kita susul dia Ah, engkau benar-benar kurang ajar dan patut dipukul, Keng Hong Berani benar engkau mengeluarkan fitnahan-fitnahan menghina Sute Kami adalah tosu-tosu yang menyucikan diri dan batin Masa terhadap seorang wanita akan timbul pikiran kotor seperti mendiang suhu umum Uhaha, jika sekali lagi kau mengeluarkan ucapan seperti itu Terpaksa akan pinca pukul sebagai hajaran Kembali Keng Hong menghela nafas lalu berjalan lagi Dia menganggap bahwa alasan tosu tua ini benar Masa Lian Chi Tojin akan melakukan hal yang sangat rendah terhadap gadis itu? Bukankah para tosu kun lunpai ini bukan sembelarangan tosu Melainkan tosu murid langsung Tian Seng Chin Jin? Kembali sinar matel Lian Chi Tojin yang ditangkapnya ketika tosu itu Mengempi tubuh Hundwee menggoda hatinya Betapapun percaya dia akan alasan Sian Chi Tojin tadi Namun sinar matu itu Seperti mata orang kehasan melihat air Matu orang kelaparan melihat makanan enak Matu seekor anjing melihat daging Matu yang penuh memancarkan nafsu birahi Kalau benar seperti yang dikhawatirkannya Jelakalah nasib Hundwee di tangan tosu itu Gadis yang sudah begitu baik kepadanya Dan jelas tampak kebaikannya pada saat gadis itu membelanya melihat dia dipukuli oleh kedua orang tosu kun lunpai Betapa beraninya membela dia dari dua orang tosu yang lihai Gadis yang beratak pendekar dan gagah perkasa Dan kini terancam bahaya yang bagi seorang gadis lebih hebat daripada maut Totiang, terpaksa teucu harus menyusul Nontan Cia Keng Hong, berhenti Kalau tidak, terpaksaku pukul kau Namun Keng Hong sudah meloncat pergi hendak mengejar Lian Chi Tojin Keng Hong, kalau engkau tidak berhenti Pinto akan memukulmu kembali Teriakan si anti Tojin menggema di belakangnya Dan tosu itu telah mengejarnya Keng Hong berpikir cepat Kalau dia menggunakan ginkangnya Dia hanya akan menang sedikit Karena para tosu kun lunpai tentu saja memiliki ginkang yang hebat Dan kalau dikejar-kejar Bagaimana dia dapat mencari Hundwee? Setelah berpikir Dia lalu berlari terus Sengaja memperlambat larinya Peringatan terakhir Keng Hong, berhentilah Keng Hong berlari terus Sian Chai Pinto terpaksa memukulmu Angin pukulan dasyat terasa menyambar dari belakang Keng Hong cepat membalikan tubuhnya Mengerahkan singkangnya ke lengan Dan segera menangkis pukulan itu terus mendorong ke samping Duh Tubuh si anti Tojin terpental ke belakang Bagaikan disambar angin yang kuat Bukan main sehingga dia berseru kaget Untung bahwa dia telah memiliki Lua Okang yang sangat kuat sehingga dia dapat mencegah tubuhnya terbanting Akan tetapi dia merasa betapa tenaga Lua Okang dalam pukulannya tadi membalik dan membuat dadanya sesat Ia tahu bahwa jika dia kembali mengerahkan tenaga Maka dia akan terluka Karena itu cepat dia duduk bersila mengumpulkan hawa murni untuk memulihkan keadaannya Dan tentu saja ia harus membiarkan pemuda yang luar biasa itu pergi Menghang berlari terus secepatnya Memang dia sudah melakukan hal yang membuat hatinya menjadi semakin tidak enak terhadap Kun Lun Pai Akan tetapi karena dia hanya menangkis dan yang memukul adalah si anti Tojin Maka dia menekan kekhawatirannya Mengejar dan menolong Tan Hun Bue lebih penting lagi Ia tadi melihat bayangan Lian Chi Tojin yang membawa lari nona itu naik ke atas Maka kini dia pun mengejar Akan tetapi hingga setian lama berlari belum juga dia dapat menyusul Hatinya menjadi penasaran dan gelisah sekali Dari sebuah puncak dia telah dapat melihat dinding tinggi dari Kun Lun Pai Dan tak tampak bayangan Tozu itu Kalau Lian Chi Tojin membawa Hun Bue ke Kun Lun Pai Dia tak usah khawatir Akan tetapi dia merasa curiga dan menduga bahwa tentu nona itu tidak dibawa ke sana Maka dia lalu memblok dan kembali menuruni puncak Lalu mencoba untuk mencari ke dalam sebuah-sebuah hutan besar yang berada di lereng Apabila Tozu itu yang sinar matanya penuh nafsu berniat melakukan kekejian Tidak ada tempat yang lebih baik daripada dalam hutan itu Setibanya di dalam hutan, dia mencari-cari Keadaan dalam hutan sunyi senyap Mendadak kenghang menghentikan langkahnya dan membungkuk Mengambil sehelai pita sutra hijau yang berbau harum Agaknya pita rambut atau pita pelindung leher dan tak salah lagi Warna hijau muda ini menyatakan bahwa pita ini milik Tan Hun Bue Tentu orangnya berada tak jauh dari tempat ini Hatinya makin tidak enak dan bergebar Tan Shochia, nona tan tanda seru dia memanggil Tiada jawaban Ia meneliti dan akhirnya melihat tapak kaki di atas tanah yang agak masah Namun cukup baginya Jejak kaki itu menuju ke arah serumpun alang-alang atau rumpu tinggi di sebelah kirinya Cepat dia menerobos semak-semak itu dan akhirnya dia melihat Tan Hun Bue menggeletak di atas rumput Tersembunyi di balik semak-semak yang tebal Gadis itu dalam keadaan pingsan Agaknya tertotok dan melihat keadaan pakaiannya Hati kenghang seperti ditusuk pisau Gadis ini sudah diperkosa Dengan hati penuh iba Dia membereskan pakaian itu sebisa mungkin Kemudian ia mengurut tengkuk dan punggung Tan Hun Bue Gadis itu mengeluh Lalu membuka matanya dan berteriak kaget sambil meloncat berdiri Sepasang matu yang tajam itu sejenak menunduk Meneliti keadaan dirinya Kemudian wajah itu diangkat memandang kenghang Wajah yang pucat sekali dan matanya liar Kau, kau, laki-laki jahat Apa yang sudah kau perbuat atas diriku Air matu deras mengalir di sepasang pipi yang semakin pucat Adapun matu itu makin beringas Tenanglah, Nona Aku mendapatkan Nona menggeletak di sini Dan Bohong Engkau telah melakukan kekejian kepada aku Ayuh, engkau adalah murid Sinji Yuki Yamong Keparat busuk tiba-tiba saja Hun Bue menerkam ke depan Dan menyerang kenghang dengan pukulan ke arah dada pemuda itu Saking kaget dan menyesal menyaksikan kesalahpahaman ini Kenghang sampai tidak sempat mengelak Akan tetapi begitu dadanya terpukul Otomatis Sinkang pada tubuhnya bergerak Duk dan tubuh gadis itu terjengkang roboh sendiri Aha, Nona, sungguh mati, aku tidak Laki-laki jahanam Pengecut Hinagina Telah berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab Malah menyangkal, keparat kembali Hun Bue memaki Akan tetapi kemarahan yang begitu meluap membuat gadis ini lemah Selain berduka dan malu Juga air matanya membuat kedua matanya sukar melihat Serangan-serangannya menjadi ngawur dan asal pukul saja Kenghang merasa kasihan Akan tetapi juga bingung menghadapi gadis yang mengamuk tidak karuan itu Akhirnya dia berhasil menangkap kedua pergelangan tangan gadis itu sehingga tak dapat bergerak lagi Lalu berkata Dengarlah Nona, aku tak melakukan sesuatu apapun kepadamu Ku dapati engkau telah menggelepak pingsan di sini Bohong Bohong gadis itu meronta-ronta sehingga terpaksa Kenghang melepaskan pegangannya Karena maklum bahwa terhadap pemuda ini dia tidak akan dapat menang Gadis itu kemudian membalikan tubuh dan berlari pergi dari tempat itu sambil menangis terisak-isak Meninggalkan Kenghang yang berdiri bengong Sesudah bayangan gadis itu lenyap Kenghang menunduk Melihat ke tempat di mana seorang Tosu Kunlun Pai yang terhormat melakukan perbuatan diadap yang sama sekali tidak terhormat Dia mengeluarkan peta hijau yang tadi dia masukkan saku Memandang peta itu dan berkata perlahan Lian Chito Jin, akan tiba saatnya engkau menyesali perbuatanmu yang terkutuk ini Tak lama kemudian dia mengantongi peta hijau itu kembali dan meninggalkan tempat itu Berjalan dengan kepala tunduk menuju ke Kunlun Pai Hatinya makin berduka karena dia kembali menjadi korban perbuatan jahat orang lain yang ditimpakan kepadanya Berkali-kali dia melakukan pembunuhan-pembunuhan keji dan selalu dialah yang menanggung akibatnya Dan kini dia merasa yakin bahwa Lian Chito Jin telah memperkosa Tan Hun Bwe dalam keadaan pingsan Namun akibatnya dia pula yang dituduh oleh gadis itu Suhu, kenapa nasib Teo Chu tidak sebaik nasib Suhu yang selalu mengalami kegembiraan? Apakah karena Teo Chu masih terlalu bodoh dan perlu menyempurnakan ilmu peninggalan Suhu demikian Dan keluh hatinya terhadap mendiang gurunya Biarpun kenghang menjalani hidup Namun dia belum banyak pengalaman dan jiwanya belum matang Sehingga dia lupa bahwa senang maupun susah bukan datang dari luar Melainkan akibat terhadap segala yang menimpa hidupnya Seorang yang sudah matang seperti Sin Chiyuki Among Tentu akan menerima segala macam derita hidup dengan tertawa geli dan seolah-olah menyaksikan sebuah lelucon Lian Chito Jin, engkau benar-benar lebih jahat daripada seorang Jai Hwe Acat, penjahat pemerkosa wanita Seorang Jai Hwe Acat melakukan kejahatannya dengan berterang Tapi sebaliknya engkau bersembunyi dalam kependetaan Alangkah hina dan jahatnya engkau Begitu teringat akan tosu itu, dalam hatinya kenghang memaki-maki Kemudian dia juga teringat kepada Biao Weng dan sedetik timbul rasa rindu yang membuat kedua kakinya lemas Akan tetapi begitu mengingat perbuatan-perbuatan Biao Weng, dia memaki-maki pula di dalam hatinya Aku benci kepadamu Kau perempuan hina, kejam, curang Tak tahu malu engkau, aku tidak cinta kepadamu Melainkan benci, benci Kenghang menghentikan langkahnya dan terpaksa menutupkan kedua tangan di depan muka Karena sungguhpun mulutnya menyebutkan benci sampai berulang kali Namun dia maklum bahwa di dalam hatinya dia tak pernah dapat membenci Biao Weng Kenghang berlari terus secepatnya dengan hati yang tertekan dan wajah muram Kalau menurutkan hatinya, ingin dia langsung saja naik ke Kiam Kok San Untuk menjauhkan diri daripada segala urusan dunia yang banyak menimbulkan kepahitan Akan tetapi ia harus mentaati kesadaraannya bahwa dia harus lebih dulu menghadap Kiam Tojin Dan mohon maaf akan kedosaannya sudah menipu Tozu itu dengan menyerahkan Siang Kok Kiam palsu Tozu itu adalah penolongnya, dan semua Tozu di Kunlun Pai telah bersikap baik padanya pada waktu dia masih kecil Kalau dia tidak pergi menghadap, tentu selamanya dia akan menyesal dan berdosa Biarlah dia akan menanggung segala akibatnya Apapun yang akan terjadi, akan dihadapi Dan kalau perlu dia akan membela diri di depan semua Tozu Bahwa dialah sesungguhnya satu-satunya manusia yang berhak memiliki Siang Kok Kiam Hingga dia terpaksa menipu mereka, menyerahkan pedang kayu yang palsu Bahkan peristiwa itu akan dapat menjadi tamparan bagi tokoh-tokoh sakti dunia Kengow yang sangat tamat Secara tak bermalu memperebutkan benda milik orang lain Meskipun hatinya tertekan oleh semua peristiwa yang dialami Oleh kekecewaan melihat perbuatan Diaweng Oleh kemarahan karena perbuatan Lian Chi Tojin Namun dengan penuh semangat kenghang mendaki lereng yang menuju puncak Di mana berdiri markas Kunlun Pai dengan megahnya Puncak itu masih jauh, masih membutuhkan perjalanan setengah hari Walaupun dindingnya sudah tampak dari lereng Ketika melalui sebuah tikungan, tiba-tiba kenghang berhenti dan matanya memandang terbelalak ke depan Dia segera maklum bahwa nyawanya terancam bahaya maut ketika dia mengenal orang-orang yang telah menghadannya di tengah jalan itu Pertama-tama dia mengenal Sim Lai Sek, pemuda remaja adik mendiang Sim Chiang Bi yang dahulu terbunuh oleh Bia Weng Sim Lai Sek berdiri dengan muka merah saking marahnya Berdampingan dengan dua orang kakek yang juga sudah dikenal kenghang sebagai tokoh-tokoh Hoa San Yaitu Hoa San Siang Sin Kiam yang amat lihai Di samping tiga orang Hoa San Pai ini, dia melihat empat orang tosu tua yang bersikap angker dan penuh wibawa tetapi yang belum pernah dikenalnya Karena belum mengenal empat orang tosu tua itu, maka perhatiannya tertarik kepada dua orang yang lain yang berdiri dengan alis berdiri saking marahnya Mereka berdua ini bukan lain adalah Kim Tulaiban wakil ketua Tia Chiang Pang serta seorang laki-laki tua yang mukanya licirin seperti muka anak-anak Akan tetapi sepasang matanya bundar seperti macu ikan bandeng raksasa Melihat sikap kakek bermuka halus itu hati kenghang menjadi berdebar dan menduga bahwa agaknya dia itu adalah ketua Tia Chiang Pang Memang dugaannya benar, laki-laki tua yang datang bersama Kim Tulaiban itu bukan lain adalah Hong Bengkok, Pang Chu, ketua dari Tia Chiang Pang Kakek yang hebat ini tangan kirinya merupakan tangan kiri palsu yang terbuat daripada logam kehijauan yang mengerikan sekali, seperti cakar iblis Ada pun empat orang tosu tua yang tidak dikenal kenghang itu pun bukan orang-orang sembarangan, melainkan empat orang di antara Kong Tong Golojin, tokoh-tokoh utama Kong Tong Pai Kenghang menenangkan hatinya, lalu dia menjurah dengan hormat kepada semua orang sambil berkata, para logiampu berada di sini apakah sengaja menghadang saya dan ada urusan apakah? Eh haha, adik Sim Laisa juga berada di sini? Apakah engkau baik-baik saja? Manusia keparat, siapa sudi menjadi adikmu? Engkau telah mencemarkan kehormatan ciciku kemudian masih tega membunuhnya Nah, untuk perbuatanmu yang terkutuk itulah aku datang bersama Jiwi Supek untuk membunuhmu Sim Laisa mementak penuh kebencian Selaka, bocah ini lebih jahat daripada gurunya, Shin Jiukiam Wong Patut dilenyapkan dari muka bumi kata Choakyu orang tertua dari Hoasan Siang Shin Kiam Keng Hang mengangguk-angguk Cukup sudah ku ketahui maksud Jiwi Logiampu dari Hoasan Pai yang hendak membunuhku berdasarkan fitnah memperkosa dan membunuh Bagaimana dengan para Logiampu yang lain? Ada urusan apakah? Sikap Keng Hang tenang saja karena memang sesungguhnya dia tidak merasa berdosa terhadap orang-orang ini Sikapnya ini mengingatkan semua tokoh itu kepada sikap Shin Jiukiam Wong dan membuat mereka makin marah Lai Pang Chu, aku menyesal sekali akan peristiwa yang terjadi antara kita Dan Lai Pang Chu sebagai seorang tua yang berkedudukan tinggi telah memaksaku hingga terjadi bentrokan dan jatuh korban Semenjak semula sudah ku nyatakan bahwa aku tidak bermusuhan dan tidak ingin bermusuhan dengan Tia Chiang Pang Kenapa sekarang Lai Pang Chu datang lagi menghadang perjalankanku? Bocah Iblis Engkau mengandalkan ilmu Iblismu membunuh murid-murid Tia Chiang Pang Masih banyak bicara lagi? Kami datang untuk membinasakanmu jawab Kim Tu Laiban Sedangkan Oung Bengkok, ketua Tia Chiang Pang masih berdiri dan memandang penuh keheranan Hampir saja dia tidak dapat percaya bahwa bocah ini yang telah merobohkan banyak anak muridnya Dan bahkan hampir saja membunuh Laiban, sutenya Sungguh disayangkan bahwa ucapan Xiao Bin Kuncu mengenai Tia Chiang Pang tepat sekali Bukan hanya mengandalkan Tia Chiang, tangan besi, bahkan mempunyai Tia Sim, hati besi, pula Dan bagaimana dengan para lociampua ini? Apakah para toti yang ini juga hendak mencariku? Dia memandang ke arah empat orang tosu yang bersikap galak dan sejak tadi memandangnya dengan sinar metel, tajam Tosu tertua di antara Kong Tong Golojin ialah seorang kakek tinggi kurus bermata buta di sebelah kiri Dia memegang tongkat bambunya, ditudingkan ke arah Keng Hong sambil berkata Tia Keng Hong, engkau sudah membunuh sete termuda kami dan sepuluh orang murid kami Sekarang terpaksa kami orang-orang tua dari Kong Tong Pai melupakan malu dan harus mencabut nyawa seorang muda yang berbahaya seperti engkau Keng Hong terkejut Kiranya empat orang ini adalah para suheng dari Kok Chin Chu yang terkenal dengan sebutan Kong Tong Golojin Wah, sekali ini dia menghadapi ancaman lawan berat, orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi Bagaimana mungkin dia dapat melawan mereka? Akan tetapi jika tidak dapat melawan, dia hendak memeladiri dengan mulut Dia tak merasa bersalah, maka sebelum mereka turun tangan, dia harus memeladiri, menyatakan kebersihannya Aku sudah mendengar semua tuduhan, akan tetapi Chuilo Chiang Pua sesungguhnya telah keliru menjatuhkan tuduhan-tuduhan palsu Tuduhan yang tidak benar berarti fitnah, dan hal itu merupakan perbuatan keji yang bahkan melebih pembunuhan Aku tidak bersalah Pertama-tama tuduhan dari Hoa San Pai yang mengatakan bahwa aku telah memperkosa dan membunuh Nona Sim Chiang Bi Memang benar ada hubungan cinta antara aku dan mendiang Nona Sim, akan tetapi bukan perkosaan Sedangkan kematian Nona itu yang berada dalam pelukanku bukanlah karena aku yang membunuhnya Aku melihat dengan metu kepala sendiri, engkau masih berani menyangkal bentak Sim Laisa setengah menjerit Apakah engkau melihat aku membunuh, adik Sim Laisa tanya kenghang dengan sikap tenang Aku melihat engkau, engkau, memperkosanya, kemudian melihat dia mati di dalam pelukanmu Siapa lagi kalau bukan engkau atau perempuan iblis temanmu itu yang telah membunuhnya? Kesaksianmu lemah Aku tak memperkosanya dan tidak pula membunuhnya Sekarang tuduhan dari Tia Chiang Pang Saat itu aku membantu Nona Sim dari desakan orang-orang Tia Chiang Pang Aku tidak beraksud membunuhi anak buah Tia Chiang Pang Kemudian datang Lai Pang Cu yang memaksaku dengan kekerasan sehingga terjadi bentrokan Dan di dalam pertempuran jatuh pula korban di pihak Tia Chiang Pang Jelas bahwa bukan aku sengaja memusul Tia Chiang Pang karena aku hanya membelah diri Hal ini disaksikan oleh seorang Lo Chiang Pua yang patut dipercaya, yaitu Syao Bin Kuncu Lo Chiang Pua Bocah berilmu iblis Engkau berbahaya sekali, memiliki ilmu iblis, tukang merayu wanita, pandai pula memutar lidah Engkau sudah selayaknya dilenyapkan dari muka bumi agar jangan membuat kotor dunia bentak Kim Tulaiban marah Terserah Wawa Sanji Pang Cu dan Tia Chiang Pang Kini urusan dengan Kong Tong Pai yang menuduh aku membunuh Kok Chin Chuto Tiang dan sepuluh orang murid-muridnya Bagaimana aku bisa membunuh seorang lihai seperti Kok Chin Chuto Tiang? Ada orang lain yang membunuh, akan tetapi jelas bukan aku Ada pun tentang sepuluh orang anak murid Kong Tong Pai yang tewas dalam pertempuran yang sudah sewajarnya dan sebagian Sebagian lagi kau bunuh dalam kuil setelah kau perkosa dua orang murid wanita bentak Kok Sen Chu Tosu keempat dari Kong Tong Golojin Keng Hang terkejut dan menduga bagaimana Tosu ini tahu akan hubungannya dengan Kiyo Buwe Ceng dan Teng Suat Si Dia tidak tahu bahwa empat orang tokoh Kong Tong Pai ini menerima pemberitahuan dari caretan yang dilakukan dengan tusuk kondi bunga BWE Pai yang ditinggalkan menancap di pondok sesudah melakukan caretan peberitahuan bahwa Kiyo Buwe Ceng dan Teng Suat Si telah diperkosa oleh murid Sin Jiu Kiamong dan bahwa kedua orang gadis itu bersama para saudara seperguruannya telah dibunuh pula Aku tidak memperkosa Memang kami berhubungan secara suka sama suka tetapi aku tidak membunuh siapa-siapa Manusia keji Kok Sian Chu, orang pertama dari Kong Tong Golojin sudah tidak dapat lagi menahan kesabarannya Tubuhnya bergerak maju dan mengirim pukulan ke arah ubun-ubun kepala Keng Hang Sebuah pukulan maut yang didahului angin pukulan dahsyat sekali Keng Hang terkejut sekali dan cepat dia mengelap dengan jalan meloncat ke kiri sambil mengangkat tangan menjaga kepalanya Tetapi dari sebelah kiri pundaknya disambar lagi oleh hantaman tangan yang lebih ampuh lagi daripada pukulan pertama tadi Terbuat daripada logam Hebat bukan main datangnya pukulan ini sebab O Bengkok dijuluki Tia Chiang Tangan besi, bahkan mendirikan perkumpulan Tia Chiang Pang adalah karena kehebatan tangan kirinya yang palsu inilah Tangan itu bukan terbuat dari besi sebarangan, melainkan besi yang mengandung racun hebat Dan karena ketua Tia Chiang Pang ini memiliki luakang yang amat kuat maka pukulannya itu benar-benar merupakan pukulan maut yang sukar dihindarkan Untung bagi Keng Hang bahwa sebelum suhunya meninggal dunia, kakek sakti itu telah mengoparkan hawa singkang bukjijat ke dalam tubuh muridnya Sehingga otomatis Keng Hang memiliki singkang kuat sekali seperti mendiang suhunya dan tanpa dia sadari pula dia telah mempunyai ginkang yang membuat tubuhnya seolah-olah dapat bergerak di luar kesadarannya Datangnya pukulan O Bengkok cepat, namun tubuh pemuda itu lebih cepat lagi, membuang diri ke belakang lalu bergulingan menjauhi lawan Orang-orang yang menyerangnya adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi, sedikit banyak merasa malu dan sungkan untuk mengeroyok seorang pemuda Maka mereka itu begitu menyerang dan luput, merasa sungkan untuk mendesak dan membiarkan orang lain yang lebih dekat untuk turun tangan Buk Ketika tubuh Keng Hang sedang bergulingan, datang kaki Kok Liyong Chu, yaitu tosu kedua dari Kong Tong Golojin yang selain memiliki ilmu pukulan Ang Liyong Jaukeng yang dimiliki oleh mereka berlima, juga terkenal lihai sekali dalam ilmu tendangan Datangnya tendangan ini cepat dan tidak terduga sehingga tubuh Keng Hang terlempar ketika dicium ujung sepatunya Keng Hang merasa nafasnya seolah-olah berhenti, namun dengan pengerahan Sinkang diadapat melindungi tubuh dan tidak sampai terluka, hanya merasa nyeri di punggung Ia melompat bangun lagi hanya untuk menghadapi cahaya berker depan yang menyambar dari depan dibarengi bentakan Cho Abu orang kedua dari Hoasan Siang Sinkiam yang menusukan pedangnya sambil membentak Bocah iblis, mampuslah Keng Hang kaget bukan main, cepat dia membuang diri lagi ke kanan menghindarkan diri dari sambaran pedang Sinar pedang itu menyeleweng lewat dan hanya membabat rumput sehingga rumput-rumput itu terbabat habis tanpa tergerak Menandakan betapa tajam dan lihainya pedang kaget ini Keng Hang sudah meloncat bangun lagi, wajahnya pucat, napasnya terengah dan ketika dia mengering, kiranya dia sudah dikurung Aku tidak bersalah, dan aku akan mempertahankan nyawaku dari kalian orang-orang tua yang tidak adil teriaknya Ia maklum bahwa sekali ini sukar bagi dia untuk lolos, karena yang megepungnya adalah orang-orang yang sakti dan jumlah mereka, tanpa menghitung sinlese yang tidak ada artinya, adalah delapan orang Baru menghadapi seorang di antara mereka saja sudah sangat berat, apalagi delapan orang sekaligus Baiknya mereka itu masih sungkan untuk mengeroyok, hanya menjaga supaya dia tidak melarikan diri dan siap-siap menerjang jika pemuda itu mendekat Dalam keadaan marah dan penasaran, Keng Hang merasa betapa seluruh tubuhnya kini menggetar dan teringatlah dia bahwa apabila tubuhnya menggetar seperti ini berarti dia dapat menyedot hawa Sinkang lawannya Dia lalu mengering dan melihat bahwa di antara mereka, yang bersenjata dan yang sukar untuk dihadapi dengan Sinkang ialah dua orang dari Hoa San Pai yang berpedang itu, Choa Kiu dan Choa Bu Orang tertua dari Kong Tong Golo Jin, yaitu Kok Sian Chu yang memegang tongkat bambu, dan Tia Chiang Ou Ban Ko yang bertangan palsu Maka dia lalu sengaja menggeser kaki mendekatkan diri dengan Kok Liyong Chu dan Kok Kim Chu, dua orang kakek Kong Tong Pai yang tak bersenjata Pancingannya berhasil karena kedua orang ini sudah mengulur tangan hendak mencengkeram dan memukulnya Keng Hang mengeluarkan teriakan keras, lantas cepat menggerakkan lengan menangkis, sekaligus menangkis dua lengan mereka Plak, plak, tangan kedua orang tua itu berhasil dia tempel dengan tangkisannya dan benar saja, begitu menempel, Hawa Sinkang dari dua orang kakek itu menerobos keluar memasuki tubuhnya melalui lengannya yang menangkis tadi Dua orang kakek Kong Tong Pai itu terkejut dan makin besar mereka mengerahkan tenaga untuk melepaskan diri, makin leka tangan mereka dan makin banyak tenaga mereka tersedot keluar Ilmu Keji Kok Sian Chu yang menyaksikan keadaan dua orang sutenya itu sudah cepat menggerakkan tongkatnya, seperti kilat menusuk metu keng hong Pemuda ini terkejut dan memiringkan kepalanya, akan tetapi ternyata serangan itu hanya merupakan gertakan saja Sebab tahu-tahu ujung tongkat telah menotok sikunya, segera membuat lengannya lumpuh dan otomatis daya tempel atau daya sedotnya lenyap untuk sementara sehingga kedua orang kakek Kong Tong Pai itu dapat membebaskan diri Ujung tongkat terus menyambar ke arah leharnya Keng hong kembali mengelap dan Beret ujung tongkat itu menusuk pecah baju di pundaknya Ges! Pada saat itu pula, kaki Kok Leong Chu sudah mengirim tendangan yang amat keras dan yang tepat mengenai lambung keng hong Membuat pemuda itu roboh terguling-guling dengan dengan kepala pening Melihat betapa pemuda itu kembali memergunakan ilmu yang mukjijat dan yang mereka kira adalah ilmu hitam TKHII Beng Mencuri hawa memindahkan nyawa, para tokoh keng hong itu menjadi marah dan telah mengambil keputusan untuk turun tangan sekaligus membunuh bocah berbahaya itu Sepasang pedang di tangan Hoa San Siang Sin Kia meluncur ke arah leher dan dada keng hong yang masih bergulingan di atas tanah Pemuda ini cepat menekan kedua tangan di atas tanah dan mengerahkan tenaga Dan, tubuhnya mencelat ke atas begitu cepatnya sehingga dua sinar pedang itu tidak mendapatkan sasarannya Duk! Keng hong terbanting roboh kembali ketika tangan besi Oum Bengkok menghantamnya dengan kera memapakinya pada saat tubuhnya mencelat ke atas tadi Pukulan berat ini tidak sempat ditangkis atau dilakan lagi oleh keng hong sehingga terpaksa pemuda ini menerimanya dengan pengerahan Sin Kang melindungi tubuhnya Ia masih belum terluka parah, namun seluruh tubuhnya terasa nyeri dan kepalanya makin pening Begitu tubuhnya terbanting ke atas tanah, dua sinar pedang dari hoasan siang sin kiam dan sinar hijau tongkat bambu di tangan kok siang cuh datang menyambar Keng hong tak melihat jalan keluar lagi, mengelak sudah tak mungkin apalagi menangkis Maka ia hanya membelalakan metu dan menanti maut sambil secara untung-untungan mengerahkan sin kangnya Untuk mengadu kekebalan tubuh yang penuh tenaga sin kang itu dengan tiga senjata lawan yang ampuh Kering-kering terak Kedua orang kakek hoasan siang sin kiam, juga kok siang cuh, sangat terkejut dan cepat menarik kembali senjata mereka ketika tiba-tiba ada cahaya putih menyambar Dan tepat sekali menangkis senjata mereka disusul dengan berkelebatnya sinar putih panjang yang mengancam mereka Terpaksa mereka meloncat mundur dan tahu-tahu di sana sudah berdiri seorang gadis berpakaian serba putih yang cantik Jelita dan sikapnya agung dan penuh ngibawa Kiranya yang menangkis senjata-senjata yang sudah mengancamnya Wakenghang tadi adalah tiga buah senjata rahasia berbentuk bola-bola putih berdiri Ada pun sinar panjang berwarna putih adalah sabuk sutra yang sudah berada di tangan gadis itu Sungguh tak tahu malu, golongan tua tokoh-tokoh dari partai besar mengeroyok seorang pemuda yang tidak melawan Cih, begini kahwata dan sikap golongan yang patut disebut lociampu gadis itu berkata Suaranya dingin sekali dan pandangan matanya menyapu mereka yang mengurung kenghang dengan pandang macu menghina Siancai, bukankah nona ini songbun siuli, putri lem hai sinikok siancu orang tertua dari Kongtonggolojin berseru heran dan kaget Akan tetapi juga penasaran Nona, harap jangan mencampuri urusan kami seperti juga kami tidak pernah mencampuri urusan lem hai sinik Harap nona membuka matu dan melihat bahwa urusan dengan pemuda ini menyangkut Kongtongpai, Hoasanpai, dan Tia Chiangpang Dari ucapannya ini saja orang tertua dari Kongtongpai itu jelas menyatakan jerinya terhadap lem hai sinik Bukan terhadap putrinya ini dan hendak mempergunakan nama tiga partai besar untuk menakuti-nakuti Akan tetapi siabiao weng atau songbun siuli, darah jelita berkabung, hanya memandang dengan air muka dingin dan macu bersinar lebih dingin lagi Tidak bisa, selama ada aku di sini, kalian tidak boleh menyentuhnya, apalagi membunuh dia Tia Chiang Oung Bengkok menjadi marah di dalam hati Akan tetapi karena dia sendiri telah mendengar akan nama besar lem hai sinik sebagai tokoh paling lihai di antara para datuk hitam Maka dia tidak berani menyatakan kemarahannya, hanya berkata dengan suaranya yang besar Nona, oleh karena Nona adalah putri lem hai sinik, maka kami bersikap sungkan dan mengharap dengan halus hendaknya Nona suka mundur dan jangan melindungi pemuda iblis ini Bukankah dia itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan ibu Nona yang terhormat lem hai sinik? Dengan ibuku memang tidak, akan tetapi dia adalah satu-satunya pria di dunia ini yang kucinta dan akan kubla dengan seluruh tubuh dan nyawa ku ucapan yang dikeluarkan dengan suara polos Jujur ini sejenak membuat semua orang menjadi tertegun Akan tetapi dengan sikap wajar Nona itu lalu mengeluarkan sebatang pedang kemudian menyerahkan pedang itu kepada Keng Hong sambil berkata Keng Hong, kau pergunakanlah pedangku ini dan mariku bantu kau menghadapi manusia-manusia haus darah ini Keng Hong menerima pedang yang diberikan itu, memegangnya dengan kedua tangan dan megerahkan tenaga Krek pedang yang terbuat daripada baja pilihan itu patah menjadi dua potong lalu dilemparkannya ke atas tanah dengan muka merah dan pandang macam penuh kemarahan kepada Bia Weng Aku tidak sedih pertolonganmu Kau perempuan kejam, kau sudah menyeretku ke dalam lembah permusuhan Engkau lah orangnya yang telah membunuh gadis itu karena merasa cemburu, engkau curang, kejam dan, aku benci kepadamu Semua orang yang memandang peristiwa itu membelalakan mata, akan tetapi terutama sekali Bia Weng yang menjadi pucat dan memandang Keng Hong dengan mata seekor kelinci ketakutan, kemudian bibirnya bergerak-gerak Tidak, aku tidak melakukan hal itu, ah, Keng Hong, aku hanya ingin membantumu, membelamu, karena aku cinta padamu Aku tidak butuh bantuanmu, tidak butuh pembelaanmu, juga tidak membutuhkan cintamu yang keji dan kotor Keng Hong, gadis itu tak dapat menahan air matanya yang jatuh berderai, kemudian ia menyusut air matanya dan mengangkat mukanya sambil berkata tegas Jika begitu, baiklah, kita mati bersama sabuk sutrap putih di tangannya bergerak meluncur ke depan menyerang para pengurung yang terdekat Perempuan iblis, patut dibasni kalian teriak kok kiam cu yang dengan susah payah baru berhasil menyelamatkan diri dari sambaran sabuk ke arah lahirnya ini dengan jalan menggulingkan diri ke tanah Karena sinar sabuk itu benar-benar cepat bukan main, tidak sempat lagi dia menangkis Sekarang para pengeroyok yang berjumlah banyak itu sering tak maju Dua orang Hoa San Siang Sien Kiam memutar pedangnya bersama Kok Sian Chu, Kok Kim Chu, O Beng Kok dan Lae Ban Pertandingan terpecah menjadi dua rombongan, tetapi keduanya merupakan pertandingan yang tidak seimbang Atau boleh dikatakan bukan merupakan pertandingan, melainkan pengeroyokan dan usaha pembunuhan Mereka yang mengeroyok itu adalah orang-orang sakti yang berkepandaian tinggi Betapapun lihainya permainan sabuk sutrap putih di tangan Biao Weng, namun dia bukanlah lawan tiga orang kakek tokoh-tokoh besar Hoa San Pai itu Dia masih sanggup menahan sepasang pedang milik Hoa San Siang Sien Kiam dengan gulungan sinar sabuk putih yang membentuk lingkaran-lingkaran Akan tetapi desakan tongkat bambu di tangan Kok Sian Chu, kakek pertama dari Kong Tong Golojin yang buta metu kirinya Membuat Biao Weng benar-benar sibuk bukan main Sudah dua kali ia terkena senjata lawan Pertama kali pundaknya kena diserempet ujung pedang Choa Kiu, menimbulkan luka pada kulit dan sedikit dagingnya Tidak parah namun cukup mengakibatkan pakaiannya yang putih bersih bernoda darah Kedua kalinya, ujung tongkat bambu di tangan Kok Sian Chu merobek kulit paha dirinya hingga celana putihnya ikut robek dan tampak bagian kulit pahanya yang berdarah Namun, gadis ini tidak pernah mengeluh dan permainan sabuk sutranya malah menjadi makin cepat dan ganas Keng Hang juga sangat repot menghadapi para pengeroyuknya Keadaannya tidak lebih baik daripada keadaan Biao Weng, bahkan lebih buruk lagi Dia dikeroyuk oleh lima orang kakek sakti, yaitu tiga orang dari Kong Tong Pai dan dua orang pimpinan Tia Chiang Pang Biarpun dia sudah mempergunakan ginkangnya untuk berkelebatan ke sana kemari dan mengerahkan sinkang untuk menangkis Namun tetap saja berkali-kali tubuhnya terpaksa menerima gebukan-gebukan yang kalau mengenai tubuh orang lain tentu mendatangkan maut Dia mempunyai tubuh yang secara otomatis akan menggerakkan tenaga sakti untuk melawan pukulan yang datang dari luar Akan tetapi meskipun dia tidak sampai terluka dalam, tetap saja tubuhnya terasa sakit-sakit seperti rontok semua tulang-tulangnya dan kepalanya menjadi pening Tetapi pemuda ini juga tidak pernah mengeluh dan dalam daya tahan dan kekerasan hati, belum tentu dia kalah oleh si Biao Weng Hanya ada satu hal yang membuat hati kenghang tidak enak, yaitu adanya Biao Weng yang membelanya mati-matian Dia membenci gadis ini akan tetapi dia pun tidak menghendaki gadis ini tewas karena dia Sayang dan benci bercampur aduk di dalam hatinya, membuat hatinya terasa lebih sakit daripada pukulan-pukulan yang diterimanya Yang paling berat baginya dalam pertandingan ini adalah tangan besi hijau dari Ong Bengkok, ketua Tia Chiang Pang Hebat bukan main ilmu kepandayan kakek ini, dan setiap kali tangannya bertemu dengan tangan besi, dia merasa tangannya panas dan sakit Sungguh pun dalam hal tenaga, dia tidaklah dapat dikatakan kalah karena Tia Chiang Ong Bengkok juga tidak berani mengadu tenaga dengan pemuda ini Biao Weng yang mengamuk secara lekat itu kembali terkena tusukan pedang, sekali ini di tangan Cho Abu Karena dia sedang menahan desakan tongkat bambu koksian cu yang berbahaya dengan sabuk sutranya, maka tusukan dari samping kanan itu sukar untuk dapat dia hindarkan lagi Dia hanya dapat meloncat ke atas untuk menghindarkan tusukan maut yang mengarah lambungnya, namun tetap saja ujung pedang itu menancap daging paha kanannya Biao Weng mengeluarkan jeritan, bukan jerit karena rasa nyeri melainkan jerit kemarahan Ketika tubuhnya roboh, tangan kirinya bergerak cepat sekali dan sinar-sinar putih segera menyambar ke arah tiga orang kakek yang sedang mengeroyuknya itu Hebat bukan main sambaran senjata rahasia bola-bola putih berdui yang kesemuanya mengarah hulu hati, leher dan pelipis lawan dan jumlahnya belasan buah karena disambitkan secara cepat dan susul menyusul Aih, coabu yang kegirangan karena berhasil merobohkan gadis yang lihai itu, berteriak kaget dan cepat miringkan tubuhnya Meskipun bola putih yang menyambar ke ulu hati berhasil dibuat menyeleweng, akan tetapi tetap saja mengenai pundaknya, menimbulkan rasa nyeri dan seketika pundak berikut lengannya seperti lumpuh Karena maklum bahwa senjata rahasia itu bagian duri-durinya tentu mengandung racun, kakek Hoasan ini segera melompat mundur, cepat merobek luka dengan ujung pedang untuk mengeluarkan darahnya, lalu mengobatinya dengan obat bubuk yang disimpan di sakunya